Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Error atau screen ya? Halo cek Ya pak Screennya error gak? Ya pak Screennya ada? Belum? Guru ada ya? Siap siap Oke Sekarang kita mulai lagi Ada pak Ada Nah Kemarin kita sudah membahas sampai zaman paleojo Yang ketiga kita akan bahas zaman meso Nah ini Zaman meso Ini kalian bawa buku kan semuanya? Ini ada videonya bagus Oke 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 Nah Jalan meso Assalamualaikum ya Nuka tiganya Nah yang keempat Adalah jaman Disebutnya itu Jaman Neojoikum Neojoikum Ingat ya Nah kita akan bahas satu-satu dulu Nah Oke kedengaran Soalnya bapak Kedengaran gak Siap Kedengaran pak Kedengaran pak Masih Masih Jujuhikum ya Kedengaran pak Nah bapak tanya Jaman primer itu apa Jaman primer Ada pak Jaman primer itu jaman apa Apa Tau gak Ya Udah di seminggu lalu Udah dibahas Di bapak ya Di youtube ya Apa Jaman primer Bisa ingat gak Jaman primer itu Adalah jaman Oleh karena itu Masa yang disebut Paleojoikum Disebut dengan Masa pri Primer Primer ya Sekarang masa Mesojoikum ya Ingat ya Kalau masa Mesojoikum Kelihatan gak Kelihatan ya Screennya Primer Keliatan Keliatan pak Masa Mesojoikum Yang ketiganya Mesojoikum Disebut juga Jaman sekunder Kalau primernya Malaik Jukum Keliatan Disebut juga Sekund Ya Ini Jaman kehidupan Kedua ya Ini Jaman Kedua Ini Menurut Para sejarah Dair Yang diperkirakan Ini masih diperkirakan Yang diperkirakan Langsung Berlangsungnya itu Sekitar 245 Sampai 65 juta Tahun yang Walau alamnya Ini Memang Kalau Mempelajari Sejarah Masa Pra Aksara Atau Pra sejarah Atau awal Pembentukan bumi Nah ini Memang Sejarawan Dan ilmuwan pun Tentang makhluk Purba pun sama Itu masih Diperkirakan Wallahu alam Yang pastinya Keyakinan kita Bahwa Nabi Adam Tentang manusia pertama Yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia Kholifah Fil ardi Ya Dan juga Kita sekarang Menghargai Para-para Sejarawan Yang telah Menulis Ini Menulis Apa namanya Menulis Sejarah Dan merupa Beberapa Hal Referensi Karena menurut Para ilmuwan Bumi Sudah mulai Stabil Bumi Sudah mulai Stabil Mulai muncul Beragam hewan Bertubu besar Besar Seperti Berbagai jenis Kwan reptil Ingat Ya Ini seperti Dinosaurus Dinosaurus Ingat Ini Wallahu alam Bentuk Dinosaurus Seperti apa Namun Oleh Para Sejarawan Itu Di Lepas Sejarawan Menurut Para Hayalan Manusia Seperti itu Yang di Film-film Tyrek Misalnya Ataupun Film-film Jurassic Park Itu hanya Gambaran saja Namun Bentuk Wujud Aslinya Makhluk-makhluk Besar Zaman dulu Wallahu alam Hanya Allah Yang tahu Walaupun Ditemukan Fosil-fosil Makhluk Purba Yang besar Seperti Gajah Purba Di Sangiran Dan Lain-lain Nah itu Memang Masih Diperkirakan Bentuknya Itu masih Diragukan Seperti itu Nah itu Sebagai khasanah Keilmuan saja Yang pastinya Makhluk Itu Yang pastinya Kalau misalnya Zaman dulu Memang Sebelum Nabi Adam Turun Bumi sudah Ada Sebelum Sebelum Nabi Adam Turun Kemuka Bumi Bumi sudah Ada Ini suara Siapa Suara Siapa Ini Yang kenceng Masih Kedengeran Pasar Pasar Jadi intinya Disini Hewan-hewan Bertumbu besar Jadi kita harus Meyakini Sebelum Nabi Adam Turun Kemuka Bumi Sebagai Kholipah Pilardi Itu Bumi Sudah Ada Bumi Sudah 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 Ada Dengan Para Makhluk Dalam Kapsir Al-Quran Jalan lain Dijelaskan Bahwa Memang Ketika Nabi Adam Sebelum Turunkan Malika itu Sudah Ada Di Bumi Dan Ada Makhluk Lain Di Bumi Maka Manusia Pertama Nabi Adam Bagaimana Kalau manusia Purba Apakah Itu Jenis-jenis Manusia Itu Masih Diragukan Masih Diperkirakan Apakah Itu Jenis Manusia Apakah Bukan Apakah Itu Makhluk Lain Karena Kita harus Meyakini Bahwa Nabi Adam Sudah Jelas Bentuknya Ahsan Ahsan Takwin Ini sebaik-baiknya Bentuk Itu adalah Manusia Nabi Adam Sudah Seperti kita Bentuk Seperti ini Dan Allah Telah Memberikan Ilmu Kepan Nabi Adam Itulah Dan Kalau manusia Purba Makhluk Purba Seperti Pitikan Tropus Itu Berbeda Jauhnya Otak Otak Pelumu Otak Nanti Dibahas Lanjutnya Bila Mana Kalian akan Bertanya Duluan Mana Atau Nabi Adam Dulu Atau Bagaimana Itu Pertanyaan Yang sering Muncul Di Kelas Sepuluh Jadi Intinya Kita harus Meyakinilah Manusia Pertama Itu Nabi Adam Tidak Ada Lagi Nabi Adam Kalau Teori Darwin Itu kan Teori Darwin Itu ya Nah Itu Kalau Teori Darwin Seperti itu Itu memang Masih Diragukan Apalagi Menganggap Manusia Berevolusi Enggak Manusia Dari jauh Seperti ini Kalau Nabi Adam Tau gak Tingginya Berapa Meter Nabi Adam 9 Meter Hah Berapa 30 Ya Nabi Adam Beberapa Resik kitab kuning Seperti Kotrul Goyes Dan juga Kitab Uspuryah Nabi Adam Itu Tingginya Adalah 70 Hasta Ataupun Sekitar 30 Meter Dan Lebarnya 12 Meter Ya Berarti Besar ya Begitu kan 52 Mengapa Semakin Kesini Semakin Mengecil Karena Adis Nabi pun Telah menjelaskan Semakin Semakin Kesini Zaman berakhir Manusia itu Semakin Pendek Dan semakin Mengecil Bukan Mengecil Berarti Ini ya Berarti itu Bukan berarti Berevolusi Enggak Namun Apa namanya Ya Bentuknya Gitu Semakin Kecil Tidak seperti Zaman-zaman Dulu Gitu nya Tapi tetap Bentuknya Seperti ini Nabi Adam Sama Itu intinya Nah maka Menurut pesejarawan Munculah dinosaurus Dan gajah purba Dan mamut Muncul di Pak Dan gajah purba Dan mamut 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 Bentar Ini error Mamut Tahu mamut Gak Nah menurut Iya mamut Gajah purba Itu Yang ditemukan Di sangiran Jadi intinya Menjelang Berakhirnya Masa Mesojoikum Mulai muncul Berbagai jenis burung Dan binatang Menyusuk Mesui Masa Mesojoikum Dikenal dengan Jaman reptil Atau jaman apa tadi Jaman dinosaurus Tidak tahu Menjadi Menjadi penguasa Hampir sepanjang Masa ini katanya Tetapi kemudian Punah dinosaurus Walau Alam nih Apakah benar Tetapi Kejayaan dinosaurus Namun Dia punah 60 juta Kuna Kebunan malah ini Sejarawan Diperkirakan Ya Akibat tumbukan Meteoroid Katanya Akibat tumbukan Meteoroid Akibat tumbukan Meteoroid Itu yang Apa namanya Tumbukan meteoroid Itu raksasa Yang membuat bumi Diliputi debu Yang membuat Buat bumi Dili Apa namanya Diliputi Ini kelihatan gak Kelihatan gak Kelihatan Kelihatan Oke Siap Nah pada masa akhir Dari jaman Mesozoikum Muncul Mamali Mamalia Katanya muncul ya Muncul Mamalia Terus jaman Neozoikum Nah ingat ya Jaman Neozoikum Kalau jaman Neozoikum Kelihatan pak Kelihatan pak Jaman Neozoikum itu disebut Jaman baru Jaman arkeologi baru ya Nah Pada masa ini apa Ya pada masa ini Hewan ya Berukuran Ya Berukuran besar Sudah mulai jauh berkurang Sudah mulai jauh berkurang Sudah mulai jauh berkurang ya Nah maka Pada jaman ini bedakan Dua jaman Pada jaman ini Dibedakan Dua Pase jaman ya Dibedakan Dua siman Yang pertama itu Apa A Disebutnya Jaman tersier Ingat ya Bapak mau tanya nih Kepada kalian Kalian tahu Bahasa Inggrisnya Meja Tau Apa Tebal Tebal Oke Tebal Tebal ya Kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesia nya apa Meja Bahasa Sunda Bahasa Sundanya Bangku 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 ya Bahasa Arab nya Apa bahasa Arab nya Bahasa Arab nya apa Kursi 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 Tau Makadun Tebal Makadun Maktabun Makta Maktabun Nah Kalian tahu gak Siapa yang pertama kali Menamakan itu Meja Siapa yang pertama Menamakan itu Maktabun Siapa yang pertama Menamakan itu Bangku Maktabun Maktabun Tebal Siapa 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 Dau gak Bangku ya Contohnya Kalau air Bahasa Inggrisnya Water Bahasa Arab nya Maun Bahasa Jawanya Bangku Bahasa Sundanya Cair Bahasa apa lagi Bahasa Sundanya Cair Bahasa Apalagi Nah Itu Memang Semua Semua Yang Yang dibicarakan Walau alamnya Semua Yang benda Di alam dunia ini Adalah Berasal Itu adalah Menunjukkan Kekuasaan Allah Ya Dijelaskan Dalam Al-Quran Wa'allamal Adamal Asma Akullaha Summaruduhum Alal Malaikah Cair Bahwa Allah Menjelaskan Semua Benda-benda Yang ada Di bumi Cair Termasuk nama-namanya Pada Nabi Adam Maka Malaikat pun Tidak tahu Tuh Air Subhanaka La'ilmana Ilama Al-lamtana Gitu kan Ya Itu ketika Nabi Adam Maka menjadikan Kholipah Sebagai manusia Sebagai pemimpin Di muka Buminya Seperti itu Makanya Sebenarnya Semua nama-nama Benda yang ada Di bumi ini Itu adalah Akikatnya Allah Yang menciptakan Namanya Termasuk Dalam Apa namanya Termasuk Dalam Diterangkan Dalam Tapsir Jalalen Dalam Tapsir Al-Quran Karayangan Imam Jaluddin As-Suyuti Dan Imam Jaluddin Al-Mahali Dijelaskan Bahwa itu Memang Dijelaskan oleh Allah Semuanya Maka seperti itu Maka Dalam Materi ini Kalian harus Jelas Mendengarkan Bahwa Memang Kita Meyakini Bahwa Nabi Adam Kholipah Manusia pertama Maka Kalau Bapak Menyebutkan Dalam Pas Manusia purba Ini bukan Manusia purba Tapi Makhluk purba Karena itu Berbeda dengan Manusia normal Itulah Itu Ditemukan Fosil Nah Kita Jaman Sampai Jaman Kulartal Bahas Jaman Tersier Jaman Tersier Yang berlangsung Sekitar 60 juta Tahun Yang lalu Katanya Disini Muncul Primata Mulai Primata Seperak Seperti Jaman Tersier Cek Masih ada Kalian Ada Sampai Sini Ada yang Tanyakan Dulu Tidak Oke Yang B Itu Ada Jaman Kuarter Jadi Jaman Neo Dibagi Dua Ada Jaman Tersier Jaman Kuarter Kalau Jaman Kuarter Itu Apa Jaman Dibagi Dalam Dua Kalanya Nah Jaman Kuarter Jaman Ini Dibagi Dua Kalanya Kata Ilmu Dibagi Dua Kalanya Yang Pertama Itu Ada Kala Disebut Kala Pleistosen Ingat Ya Pleistosen Yang Kedua Itu Ada Kala Holosen Nah Kala Pleistosen Ini Sering Disebut Juga Dengan Kala Diluvium Kalau Kala Holosen Disebut Juga Dengan Kala Apa Namanya Aluvium Kalau Misalnya Pleistosen Ya Kalau Misalnya Kala Diluvium Ini Diperkirakan Nah Ini Diperkirakan Makhluk Purba Muncul Diperkirakan Makhluk Purba Muncul Maka Mohon maaf Jangan aneh Bapak Menuliskan Makhluk Purba Bukan Manusia Purba Mengapa Karena Jelas Jelas Manusia Pertama Adalah Nabi Adam Alaihissalam Jangan Pertanya Teori Darwin Yang Menyebutkan Manusia Berevolusi Enggak Sejak Jaman Nabi Adam Allah Telah Menciptakan Jenis Manusia Seperti Ini Seperti Kita Yang Bedanya Kalau Jaman Dulu Nabi Adam Berbeda Tingginya Dan Besarnya Itu Sama Saja Jenis Anggota Badannya Sama Seperti Kita Nah Kalau Jenis Makhluk Purba Ini Atau Manusia Yang Dikenal Ditulis Oleh Para Sejarawan Para Ilmu Manusia Purba Nah Itu Memang Seperti Otaknya Seperti Bukan Manusia Jenis Otaknya Seperti Hewan Makanya Nah Ini Akan Bapak Jelaskan Untuk Minggu Kedepannya Nah Jadi Intinya Itu Meyakini Meyakini Saja Bahwa Itu Hanya Sebagai Pengetahuan Purba Ini Yang Dikenal Oleh Pesejarawan Manusia Purba Nah Itu Kata Sejarawan Kala Pleistosen Dilupium Diperkirakan Makhluk Purba Muncul Atau Manusia Purba Kata Sejarawan Muncul Nanti Jangan Aneh Kalau Diulangan Ada Bapak Akan Menulis Makhluk Purba Bisa Disebut Manusia Purba Bisa Nah Tengok Salah Menyampai Kalian Ini Bahas Sekali Dalam Masa Praksara Nah Pada Masa Holosen Makhluk Purba Ini Makhluk Purba Ini Sudah Apa Namanya Sudah Muncul Lebih Sempurna Seperti Jenis Homo Savience Seperti Ciri Manusia Savience Sebut Manusia Ceres Ingat Ini Penting Sekali Bagi Kalian Ini Bapak Sebatas Menyerangkan Pengetahuan Umum Sajalah Jangan Dijadikan Suatu Hal Yang Apapun Di dunia Ini Karena Kita Tahu Bahwa Kita Adalah Umat Muslim Kita Umat Muslim Dan Jangan Sampai Kita Terpengaruh Oleh Pengaruh Pengaruh Barat Dan Ini Kita Hargail Aja Yang Menemukan Fosil Atau Tulang Belulang Makhluk Burba Ini Di Jaman Dulu Bahwa Memang Intinya Tadi Tadi Menjelaskan Manusia Itu Sudah Sempurna Allah Telah Menciptakan Kesempurnaan Bagi Manusia Dan Tidak Seperti Yang Dijelaskan Oleh Pesejarawan Dan Ilmuwan Seperti Itu Namun Oleh Kalian Itu Dipelajari Sebagai Pertahuan Umum Saja Dan Jangan Dijadikan Dalam Etika Kalian Karena Bahwa Kita Meyakini Kita Muslim Semuanya Kita Muslim Semuanya Nabi Adam Manusia Pertama Siapa Manusia Pertama Nabi Adam Dulu Mana Manusia Nabi Adam Dengan Dinosaurus Itu Sekali Ada Pertanyaan Yang Pastinya Itu Hanya Allah Yang Tahu Wallahu Alam Wallahu Alam Yang Pastinya Sebelum Nabi Adam Turun Kemuka Bumi Nah Itu Makhluk Makhluk Lain Sudah Ada Dan Juga Bumi Sudah Ada Nah Pertemuan Kalian Sampai Jaman Kuartter Sampai Jaman Kuartter Ada Yang Tanyakan Dulu Paham Tidak Bagaimana Oh Satu Orang Bagaimana Itu Tentang Makhluk Purba Ini Atau Tentang Nabi Adam Bagaimana Silahkan Jelaskan Tadi Apa Yang Dibicarkan Kebapak Satu Orang Oh Sebelum Ditutup Oh Oh Janki Apa Tadi Yang Dibicarkan Bapak Heisa Helsa 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 Apa Helsa Ya Terus Gitu Gitu Insyaallah Tidak Pak Insyaallah Paham Mantap Terima kasih Terima kasih Farina Mau ngobrol Farina Farina Paham Farina Paham Tidak Paham Alhamdulillah Jadi Dapat takut Salah Menyampaikan Ini Yang pastinya Tentang Praaksara Ini Sejarawan Dan Ilmuwan Ingat Garis bawahi Masih Memperkir Masih Memperkirakan Jadi Tidak Pasti Seperti Ini Namun Ini Sebagai Batas Pengetahuan Bagi Kalian Dan Memang Kita Meyakuin Kalau Misalnya Dalam Kehidupan Kita Umat Muslim Manusia Sudah Sempurna Sejak Nabi Adam Dan Nabi Adam Itu Tidak Diberikan Mulai Duni Oleh Allah Dan Nabi Adam Siapa Yang Lebih Dulu Turun Ke Bumi Itu Hanya Allah Yang Tau Sepertinya Makhluk Lain Yang Persis Yang Diperkirakan Fosilnya Hampir Seperti Manusia Seperti Itulah Nah Itu Wallahu Alam Yang Pastinya Tetap Kalian Pelajari Untuk Pengetahuan Dan Hargai Beberapa Penemuan Dari Para Sejarawan Dan Ilmuwannya Hadan Allah Waalaikums Terima Kasih Kita Bapak Akan Lanjut Ke Kelas Lain Ada Sepertiannya Dan Nanti Ini Akan Di Akan Di Upload Juga Ke Youtube Jangan Lupa Absensi Di Google Classroom Dan Di Youtube Kalian Takutnya Ada Yang Ketinggalan Itu Boleh Dicek Di Youtube Yang Pastinya Untuk Pertemuan Kalian Tidak Ada Penugasan Apapun Yang Pasti Bapak Ingin Tahu Kalian Di Youtube Bapak Mendengarkan Lagi Atau Tidak Nanti Oke Seperti Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Lab Salam Tep Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.